Kawasaki Ninja 250 Fi adalah motor sport berfiring Hingga video ini di upload, motor sport ini masih yang paling laris di Indonesia Motor ini bermesin 250 cc, 4 tak, DOHC, fuel injection, berpendingin cairan atau radiator Dengan 2 silinder sejajar dan 6 speed yang mampu memuntahkan power maksimum sebesar 23,5 kW pada 11.000 rpm Dan torsi maksimum sebesar 21 Nm pada 10.000 rpm Motor ini telah dilengkapi dengan teknologi terkini seperti rem ABS atau Anti-Lock Brake System Kemudian ada sliver clutch, yaitu teknologi untuk mengurangi efek back torque atau engine brake saat menurunkan gigi dengan cepat agar ban belakang tidak mengunci Dilengkapi juga dengan teknologi dual throttle valve, yaitu teknologi untuk mengoptimalkan suplai ban bakar ke dalam mesin Sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari Kawasaki Ninja 250 Fi ini Untuk kelebihannya, yang pertama adalah desainnya yang gagah dan sporty Kemudian telah menggunakan teknologi rem ABS atau Anti-Lock Brake System Kemudian performa mesinnya yang memuaskan dan juga handling motornya yang mantap Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama adalah harga motor dan spare partnya mahal Yang kedua adalah sparkboard belakang terlalu pendek, sehingga air dari ban mudah nyiprat ketika hujan Yang ketiga, lampu depannya masih bolam, belum menggunakan teknologi lampu LED lights Kemudian relatif lebih boros dibandingkan dengan motor sports 250 cc yang lain Tetapi performa mesinnya sangat memuaskan Demikian kelebihan dan kekurangan dari Kawasaki Ninja 250 Fi Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!